Baik, selamat pagi Residen sekalian Salam sejahtera Om Swastiastu Hari ini Ada tiga materi yang pertama Saya bawakan tentang pengantar Neuroanatomi Sekilas saja tentang Brain dan Spine Untuk Sebagai pengantar Agar bisa Mempelajari selanjutnya Berhubung Slide-nya banyak dibuatkan oleh Ada 117 slide Mungkin waktunya Agak cepat sedikit nanti baca lagi Sarap, itu ada Sarap pusat, autonom dan Perifir Sarap pusat, ada otak besar Atau dikenal dengan telencepalon Kemudian diencepalon Yang berdiri kalamus dan hipotalamus Prosencepalon itu Isinya telencepalon dan dencepalon Kemudian Mesencepalon itu midprint Romben cepalon itu Terim dari Meten dan Mielen Meten cepalon Meten cepalon itu Sereblum dan Pons Mielen cepalon Medulla oblongata Itu Kelompok dari Sesunan serap pusat Kalau disingkat PMR Nanti ada Romben cepalon lagi Kemudian ini Sel-sel Piramidal Yang ada di Otak Pusat Teripri Kalau di Otak kecil Namanya Sel Purginjil Sepenuhinjangnya Oligodendroglia Namanya Itu yang Mengusun Mielin Di sarap pusat Kalau di Sarap Sepaya Sarap tepi Mielinnya Dibuat oleh Sel swan Itu bedanya Kemudian Sel-selnya Adalah Neuron Penunjangnya Astrosip Dan kawan-kawan Makanya Kalau ada Gliat Penunjang Jadi tumor Namanya Gliuma Kalau selnya Jadi tumor Namanya Neurinoma Ini lapisan Di kepala Sculp Biar Nggak Bingung Sculp S-nya Skin C-nya Sulkutis Atau Konektif Tisu A-nya Apuneroses Galia L-nya L-lus Areolar Tisu P-nya Periosteum Disingkat S-hal Tengkora Atau Cranium Ada Atak Cranial 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 Base Penusun Cranial 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 Mulai Dari Corontal Bun Parietal Oksidital Temporal Dengan Parsepetosa Dan Parsepetosa Dasar Tengkora Tersusun Dari Dasarnya Frontal Termasuk Edmoidale Spenoidale Dasarnya Oksidital Dan Petrus Sekitar Sela Dan Gifus Nah Di bawah Dari Glabela Itu sudah Wajah Di atas Glabela Langkalnya Nasal Ini Masuk Ke Atap Atau Tengkora Itu Batasannya Wajah Ya Maksilo Mandi Pulang Perhatikan Tulang Frontal Terbatas Sampai Di Sutura Koronaria Sedangkan Lobus Frontal Itu Mengisi Sampai 2 Per 3 Hingga Ke Parietal Kemudian Lobus Oksidital Terletak Ternyata Di Parietal Sedangkan Lobus Sereblum Baru Di Oksidital Area Jadi Pergeseran Pergeseran Karena Sebagai Primata Yang Paling Berkembang Sebagai Manusia Itu Yang Membuat Perbedaan Dengan Ape Langtang Atau Kera Munyet Dan Kawan-kawan Itu Yang Ini Sudah Tadi Yang Ini Selaput Otak Anda Kenal Dengan Meningen Bukan Meningen Meningan Seperti Bu Ana Itu Meningan Ini Meningen Ada Sistem Vena Di Pars Perioste Allen Pars Meningen Terisi Darah Darah Vena Namanya Sinus Terutama Sinus Agitalis Tembus Ke Emesaria Menembus Tulang Sampai Ke Permukaan Ke Biskab Kemudian Ada Tachioni Di Sananya Yang Diperhatikan Lapisan Meningen Itu Ada Piamater Ada Arah Noid Ada Dura Piamater Yang Nempel Di Otak Arah Noid Di Antara Otak Permukaan Otak Dengan Dura Terisi Bawahnya Sub Arah Noid Terisi Likor Seperti Parit Parit Kecil Drenasenya Absorpsinya Dilakukan Di Granulasi Arah Pachioni Dan Sebagian Ada Diskalpes Absorps Nah Ini Dalamnya Selaput Otak Yang Membagi Kanan Kiri Hemisfer Namanya Falax Serebri Batas Atas Falax Itu Dura Dua Lapis Itu Terisi Darah Vena Namanya Sinus Sagittarius Suprior Bawahnya Sinus Sagittarius Inferior Masih Duramater Juga Penebalan Penebalannya Tolong Dikratikan Ada Denturium Serebri Itu Yang Membatasi Kanan Kiri Dari Hemisfer Edge Of Denturium Itu Yang Biasanya Berperan Dalam Tanda-tanda Lateralisasi Di Sela Tursica Juga Ada Denturium Namanya Di Aframacella Kemudian Nepus Lima Trigeminal Terletak Dalam Kapitas Yang Maksud Tertutup Denturium Selain Fax Serebri Ada juga Fax Serebri Tinggal Kelanjutannya Ke arah Serebri Dan Ada Tenturium Serebri Di Samping Tenturial Yang Membatasi Tenturial Ini Arah Nel Tadi Sudah Piamater Yang Melapisi Permuka Noka Piamater Arah Nel Burah Jangan Lupa Ini Seperti Tadi Periosteal Layer Terpisah Terisi Darah Sinus Matris Nah Ini Sinus-sinusnya Sinus Sagittaris Superior Yang Sering Kita Harus Hati-hati Di Bawah Dari Sutura Sagittaris Falux Inferior Cerebri Paling Bawahnya Menjadi Lebar Juga Terisi Darah Sinus Sinus Sagittaris Inferior Nanti Drenasenya Ke Sinus Rectus Ini Drenasenya Dari Sinus-sinus Duramatris Yang Dari Depan Ada Spenoparietal Sinus Tidak ada Sini tampak Itu Mendrenasenya Ke Sinus Caferrosus Berbarengan Dengan Di Petrus Itu ada Dua Sinus Petrosal Superior Dan inferior Nah Itu Drenasenya Nanti Ke Signoid Kemudian Yang Rectus Drenasenya Ke Konfluen Bareng-bareng Dengan Sinus Sagittaris Superior Dan Mendapatkan Dari Sinus Sagittaris Inferior Kemudian Ada Sinus Oksipital Kalau Masih Tidak Hilang Dia Akan Mendrenasenya Ke Sinus Sigmoid Nah Ini Baru Kelihatan Sinus Penoparietal Yang Di Depannya Jadi Kalau Fraktur Basis Menimbulkan EDH Itu Seringan Dari Sinus Penoparietal Disamping Dari Arterimening Media Diferamens Spinosum Jarang Sekali EDH Karena Sinus Cavernosus Yang Bleeding Kalau Terjadi Memang Sulit Anda Tangani Kecuali Anda Tampon Saya Pernah Cerita Kita Tampon Dengan Bola-bola Tampon Dari Anterior Arah Sinus Penoparietal Dan Dari Lateral Sinus Cavernosus Dan Dari Posterior Di Sinus Petrosus Superior Di Depan Dari Batang Otak Kelanjutan Sistem Venanya Juga Ada Namanya Basilar Ven Yang Mendrenase Ke Inferior Petrosal Sinus Kemudian Ke Sigmoid Jugular Nantinya Itu perlu Diperhatikan Aliran Aliran Darah Vena Yang Perlu Kita Hindari Jangan Sampai Repot Menangani Pada saat Exposure Tumor Dan Sebagainya Kalau Kita Tidak Sengaja Repot Menghentikan Perdaraan Meskipun Kita Tahu Dia Sifatnya Vakum Tinggal Ditampon Aja Dengan Di Bungkus Surgisel Kemudian Di Sesat Jejalkan Sedikit Jangan terlalu Tebal Apa Namanya Hemostat Hemostat Yang lain Kasih Pecis Tinggalkan Dulu Kerjakan Yang lain Nanti Seiring Clothing Time Berhenti Dia Nah Ini Arterinya Singkat Saja Kemarin Sudah Dijelaskan Sama Biondi Willis C Ada Di Dasar Bergabung Sistem Kranio Dan Vertebral Vertebral Berasal Dari Vertebral Arteri Masuk Bersatu Jadi Basiler Itu Kalau Di Serpikal Kalian Lihat Di C6 Mulai Ada Foramen Transversario C7 Tidak Ada So Di Extradural Namanya C6 Sampai C2 Kemudian Kemudian Dari C2 Di Atas Arcus Posterior C1 Dia Akan Memasuki Dura Menjadi Pars Intradural Dari Dari Vertebral Sebelum Bersatu Menjadi Basiler Basiler Kanan Kiri P1 Kemudian Ketemu Picom Yang Berhubung Dengan Cerebral Sistem Ada Lidak Cerebral Picom Di Depan Ada IC Tarotid Masuk Ke Intradural Di Sipon Atau Dural Ring Namanya C5 Kemudian Jangan Lupa Memberi Cabang Pertama Keluar Dural Ring To Optal Arterie Kemudian Kasih M Branch Dan A Ketemu Dengan Akom Baru A1 Ketemu Akom Baru Jadi A2 Dan Ke Arah Perifal Kalau Marginal Dan Lateral Kalau M M1 M2 M2 Bercabang Bifur Casio M3 M4 Kalau Anda Nambil Sylvan Apres Kelihatan Mulai Di Permukaan Ini Separuh Penampang Kalau Diperhatikan Larinya A A1 A2 A3 A4 Sampai A5 Ini Yang M Anda Lihat Yang Kita Belah Dengan Transylvian Itu Adalah Insula Transylvian Transinsula Biasanya Biasanya Approach Untuk Mencari Misalkan ICH Di Kapsula Interna Basal Tangliam Nuklus Lentiformis Dan Seterusnya Ini Stim Vena Tadi Tadi Adalah Saya Jelaskan Tentang Sinus Duramatris Ini Yang Vena Dalam Vena Basalis Namanya Vena Serebri Interna Kemudian Ke Belakang Ke Galen Bergabung Bareng Dengan Sinus Sagittaris Inferior Juga Sinus Rectus Dan seterusnya Sudah Jadi Vena Serebri Interna Ini Tolong Dipratikan Disamping Basal Vena Vosental Itu Yang Sering Tertekan Kalau Ada TIK Yang Bersifat Sentral Transdentorial Termasuk Sudvalux Sudvalsin Penekanan Itu Akan Membuat Kongesti Yang Luar Biasa Malik Kranial Hipertension Asalnya Mendadak Apno Tidak Ada Anis Syukur Karena Penekanannya Simetris Ini Vena Kena Permukaan Yang Perlu Diperhatikan Anastomosis Superior Dan Anastomosis Inferior Terolat Dan Labe Itu Tidak Boleh Di Koopulasi Dindari Memanipulasi Vena Kemudian Sistem Ventricle Kalau Kalian Perhatikan Ventricle Lateral Menuju Ketiga Menuju Akuedaxi V Menuju Keempat Perhatikan Marking 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 Ada Trontal Horn Itu yang Biasanya Dihitung Evan Rasionya Kemudian Kornu Venu Kornu Inferior Menuju Ke Ventricle Diga Kalau Kalian Sudah Perangkat Asistensi ATV Disana Ada Venus Angle Atau Sudut Vena Itu Marking Yang Dibuat Tuhan Agar Kalian Tidak Salah Masuk Ke Foramen Monroe Jadi Kalau Tampak Anterior Septal Vain Di Kanan Dari Septum Velocidum Dan Thalamus Triap Vain Bertemu Nah Itu Pasti Ada Tanda Berada Di Kanan Dari Ventricle Atau Ventricle Lateral Tangan Sinus Angle Itu Adalah Pertemuannya Adalah Monroe Baru Masuk Ke Monroe Monroe Ketemunya Ventricle Tiga Evaluasi Ventricle Tiga Corpora Mamilari Di depannya Sedikit Disana Tempat Anda Melakukan Penetrasi Dasar Ventricle Tiga Hati-hati Masih Latik Nah Ini Kelanjutan Ventricle Monroe Tiga Akuedag Kemudian Ventricle Tiga 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 Kanan Kiri Luska Ada Sepasa Magendi Satu Menuju Ke Spinal Ada Yang Masih Satu Itu Mengalir Sentral Kanal Nah Itu Kebanyakan Sudah Rukrimenter Kalau Itu Melebar Hidromila Atau Sirimumila Atau Kalau Sampai Ke Brainstream Siringo Bulbi Namanya Bedakan Siringumila Dengan Hidromila Kalau Siringumila Kapitasnya Tidak Pas Di Sentral Kanal Kalau Hidromila Sentral Kanal Yang Melebar Yang Harusnya 90% Pada Kadaver Diseksi Sudah Terutup Tidak Menjadi Aliran Yang Aktif Kecuali Ada Sumbatan Magendinya Tersumbat Karena Ada Tonsil Yang Herniasi Seperti Pada CRI Tipe 1 Dan Selesenya Nah Ini Akses-akses Yang Mungkin Anda Ambil Perhatikan Lamina Terminalis Ada Namanya Trans Lamina Terminalis Itu Akses Lewat Midline Yang Anda Dapatkan Di bawah Dari Optik Reses Siasma Optik Anda Mengambil Masa Seler Paraseler Yang Lebih Ke arah Supraseler Bisa Lewat Trans Lamina Terminalis Sudah Berang Tentu Buka Dulu Silvian Misalkan Dari Kanan Atau Dari Kiri Expose Ke Siasma Lihat A1 A2 Ecom Di atas Siasma Anda Bisa Lihat Trans Lamina Terminalis Dengan Lipor Dalamnya Itu Bisa Diakses Reses-reses Yang Lain Memungkinkan Endoscopic Approach Jika Tolong Dikperhatikan Anda Bisa Mengakses Selain Ke Dasar Ventricle Tiga Atau Di Depan Korporal Mamilari Bisa Juga Supra Pinial Itu Memerlukan Flexible Scope Supra Pinial Reses Pinial Reses Juga Infundibula Reses Itu Yang Biasa Dilakukan Depan Korporal Mamilari Itu Adalah Pinfundibula Reses Kalau Scoop Anda Masukkan Setelah Melakukan Sud Penticlostomy Di Sana Ada Basiler Arteria Ini Sudah Dari Framenduska Dan Maggi Sisterna Perhatikan Di Belakang Dari Batang Otak Namanya Quadrigeminal Sisten Di Depannya Ambien Sisten Tersebut Interpedion Pular Di Depan Pons Juga Ada Unto Medular Resisten Dan Di Belakang Cerebrum Cerebrum Medular Sisten Ini Cerebrum Medular Sisten Ini Sering Yang Merebat Sampai Makna Yang Besar Sekali Kemudian Tadi Sudah Secara Umum Sekarang Telencephalon Yang Penting Penting Adalah Lobus Frontal Paretal Temporal Oksipital Cortek Atau Lobus Insula Dan Cortek Limik Mungkin Frontal Sudah Tahu Frontal Paretal Temporal Oksipital Yang Insular Tadi Sudah Sampingkan Luka Silvian Pisahkan Temporal Sama Paretal Ketemu Insular Nah Limik Ini Dimana Itu Virus Cingulat Itu Lobus Limik Diatasnya Korpus Kalusum Nanti Nanti Sulkus 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 Tadi Sudah Sulkus Sentralis Silvia Kalkarina Dan Pareto Oksipita Tandanya Sulkus Sentralis Itu Ada Atau Rolanik Sulkusi Dekat Dengan Trolat Kemudian Presentral Virus Dan Posentral Itu Membagi Motore Dengan Sensori Perwajahan Atau Fasies Kalau Hemisfer Dipisahkan Ada Dursolateral Medial Dan Basah Polaritas Atau Penonjolan Frontal Oksipital Temporal Ini Visura Lenggit Nal Di Otak Ini Batas Lebus Frontal Yang Sudah Saya Sampaikan Lebus Frontal Mengisi Sampai Di Bawah Tulang Pareto Kalau Diperhatikan Itu Bagaimana Menentukan Area Motore Brotman Atau Presentral Virus Pada Saat Operasi Kan Bingung In the Middle Of Nowhere Diperhatikan Di Lobus Frontal Ada Tiga Frontal Inferior Jadi Tiga Lobis Kecil Orbitalis Triangularis Dan Opercularis Di Belakang Dari Itu Adalah Area 4 Broadman Ini Insular Cortex Atau Lobus Insular Yang Kita Akses Saat Ngambil ICH Transylvian Ini Ini Limbik Lutup Ini Perhatikan Di Atas Korpus Kalosum Itu Ada Virus Cinggulat Itulah Virus Limbik Jadi Emosi Dan Respon Respon Yang Memori Yang Disimpan Ada Di Limbik Jadi Pada Saat Kita Punya Memori Menyedihkan Memori Yang Menenggalkan Menakutkan Jadi Kalau Seseorang Yang Belum Pernah Nonton Film Horror Misalnya Dia Tidak Punya Memori Hantu Atau Setan Iblis Di Limbik Lalu Dia Tidak Takut Kalau Jalan Malam Malam Jadi Kalau Dari Kecil Suka Nonton Film Horror Memori Itu Yang Membuat Keringetan Ketakutan Kalau Jalan Malam Apalagi Gajang Triwon Pumlas Tali Istilahnya Adalah Ada Apa Ini Sulkus-sulkus Yang Perlu Dikenal Di Lumpus Pareta Langgar Post Sentral Itu Area 312 Peron Mentor Sensoris Dengan Girusnya Girus Amularis Kepenting Area Idiomotor Di Ujung Dari Sinfian Supra Marginal Di Atas Sebegit Itu Koordinasi Untuk Kemampuan Bicara Kalau Itu Lesi Global Kapasia Ini Girus Post Sentralis Itu Yang Hijau Kemudian Angul 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 Lari Kirus Sudah Yang Penting Nah Ini Homun Kulus Sensoris Kalau Diperhatikan Intrahemisferi Itu Kaki Ada Genital Di Di Bawahnya Kaki Kemudian Itu Kepala Dalam Keadaan Menuluk Di Sekitar Certek Atau Sekitar Breigma Puncak Kemudian Tangan Jari-jari Baru Wajah Termasuk Tenggorokan Lidah Dan Tenggorokan Ada Di Konveksitas Ini Sensoris Post Sentral Lihat Gambarnya Post Sentral Sekarang Ada Nanti Ada Homun Kulus Motore Yang Presentral Ini Lobus Frontal Termasuk Presentral Dengan Kirus Presentral Presentral Area 4 Broadman Perhatikan Itu Kirus Frontal Inferior Itu Ada 3 Part Kalau Disingkat Oto Orbital Triangular Operular Nah Ini Di Agama Rijo Jadi Kalau Kalian Ngoperasi Tumor Ini Motore Kena Gak Kira-kira Itu Hitung Dari Sana Begitu Buka Silvian Bagian Bukan Bagian Temporal Bagian Frontal Dari Silvian Itu Paling Proksimal Itu Adalah Orbital Pars Orbitalis Setelah Pars Orbitalis Terbagi Ada Sulkus Yang Membelah Disana Namanya Triangularis Untuk Segitiga Katanya Baru Terakhir Opercularis Nah Dari Belakang Opercularis Itu Sudah Pasti Area 4 Broadman Jangan Dicocok Disana Binar Itu Darah Darah Aman Itu Di Anisfer Frontal Kanan Semua Di Depan Dan Di Belakang Dari Pocher Area Kalau Anda Perhatikan Kira-kira Kura Koronaria Itu Ada Di Triangular Di Triangular Itu Dibuat Garis Hayal Ke Arah Puncak Jadi Satu Dua Sentimeter Di Depan Di Belakang Masih Bisa Kita Kor Kipotomi Korbankan Untuk Mengevakuasi CH Jangan Di Belakang Nah Ini Perhatikan Komunculus Presentral Itu Gambar Penunjuk Yang Di Atas Ini Interusmer Tetap Kaki Badan Tangan Jari-jari Kepala Dari Kompleksitas Lidah Dan Paling Ini Lobus Oksipital Jadi Kunius Itu Yang Membatasi Dibuat Dari Kunius Ada Penglihatannya Kalkarina Kunius Prekunius Baru Kalkarin Ini Garang Ada Masalah Kalau Anda Lakukan Kipuin Ini Mau Difungsi Pasang Sang Ini Lokus Temporal Yang Penting Disini Adalah Girus Temporalis Superior Itu Wernic Tadi Di Frontal Frontal Inferior Broca Kalau Di Temporal Temporal Superior Wernic Dan Pendengaran Girus Hassel Anterior Temporal Transversal Area 41 42 Ini Garang Girus Temporal Superior Wernic Area Jangan Dimanipulasi Nanti Terjadi Avasia Sensoris Kalau Dibroca Tadi Frontal Inferior Avasia Motorik Kalau Girus Amular Di Ujung Dari Silvia Dan Video Motor Di Atas Yang Sedikit Nah Ini Proses Pikir Dan Bicara Jadi Pastinya Apasnya Global Dan Afec Kumpul Terhadap Lingkungan Kalau Kena Chess Atau Anda Lakukan Kertikotomi Di sana Perhatikan Ini Girus Hassel Kalau Masih ingat Pendengaran Itu Mulai Dari Nukles Trapes Wedium Kemudian Kemudian Apa Namanya Ke Lemniscus Lateralis Baru Ke Girus Hassel Ini Berakhirnya Di Area 41 Nanti Di Ujung Dari Talamus Dia Lewat CGM Korpus Genetral Medial Auditori Kalau Penglihatan Lewat CGL Jangan Lupa Itu Kaitan Ini Limbek Ini Girus Cingula Di Atas Dari Korpus Kalusum Ini Di Belakang Kunius Ada Prekunius Dan Visura Kalkarina Sebelum Kalkarina Area 17 18 17 Primari Penglihatan Dan Sekundar Sep Maupun Tersier Jangan Dicucuk Di Darah Penglihatan Primer Hasilnya Menjadi Buta Sentral Atau Sepotoma Perhatikan Ini Di Basal Ada Girus Rectus Di Atas Dari Olfaktor Kalau Olfaktor Ya Di Atas Girus Rectus Di Korban Kan Saat Kalian Akses Untuk Sirene 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 Pasal Sirene Sirene Nah ini Serabut Serabut Sarabnya Ada Asosiasi Dan Sarab Proyeksi Antar Hemisfer Ada Komisura Jangan Dilupakan Komisura Komisura Yang ada Secara umum Yang paling besar Korpus Kalusum Menjembatani Makanya Kalau ada Bayi Yang agenesis Korpus Kalusum Dia Kayak Tidak Terkoordinasi Otak Kiri Dan Kanan Korpus Kalusum Ada Rostrum Gini Korpus Sampai Radiasi Korpus Kalusum Dan Paketum Komisura Anterior Kemudian Ada Komisura Fornic Dan Habinula Suntar Ada Gamal Ini Korpus Kalusum Dan Komisura Anterior Kalau dilihat Dari Depan Nah Ini Komisura Komisura Ujung Dari Korpus Kalusum Yang ada Di bawah Di Cingulat Kirus Kanan Kirinya Korpus Kalusum Sudah Menghubungkan Kanan Kiri Dia Ada Lagi Menghubungkan Kanan Kiri Namanya Komisura Anterior Di Depan Kalau Di Belakang Komisura HB Nula Nah Komisura HB Nula Dan Komisura Posterior Di Bawahnya Yang Ijo Kecil Komisura Posterior Itu Semacam Jaras Untuk Koordinasi Nah Ini Jangan Dilupakan Ada Fornic Fornic Ini C C Tengkurak Di Depan Fornic Ini Memilari Bodi Kemudian Ujung Dari Fornic Ini Akan Bertemu Dengan Pocampal Kirus Dan Kalau Kamu Sudah Kanan Kiri Di Bukan Masa Intermedia Ini Semua Ada Koordinasi Koordinasinya Di Sekitar Masa Intermedia Ada Substansia Gris Kalau Terganggu Juga Kesedaran Nurun Ada Greimeter Juga Selain Di Sekitar Masa Intermedia Ada Greimeter Di Sekitar Peri Aqueduct Makanya Kalau Idris Balus Peri Aqueduct Menyebar Sedikit Aja Kesedaran Menunggu Ini Serabut Aferen Dan Eferen Untuk Proyeksi Umumnya Yang kita Pelajari Yang Eferen Portico Ada Pondek Kebawah Spinal Ke Brinstein Bulbar Nukleus Bulbaris Dan Kepondin Portico Pondin Ketalamus 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 Dan Ke Nukleus Ruber Ketiko Rubra Yang Aferen Yang Menuju Petal Itu Ketengah Fugal Itu Menjauh Auditori Radiationes CGM Penglihatan Dari CGL Ke Kalkarin Gineculo Kalkarin Dan Jangan Lupa Ketalamus Ketalamus Adalah Pusat Pengendali Dari Semua Sensasi Sensori Nukleus 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 Hipotalamus Motori Baik itu Otonom Simpati Mampu Para simpati Kalau Nukleus Sensori Terakhirnya Tractus Tractus Ascendan Itu Biasanya Nukleus PPL PPL Intropestrolateral Nukleus Nukleus Fiskus Medialis Berakhir Di CPM Yang lain Ke VPL Ada asosiasi Pendek Ada asosiasi Panjang Yang panjang Biasanya Harus Diketahui Ada FLS Fasikulus Lungidinal Superior FLI Fasikulus Lungidinal Inferior Dan koordinasi Dari Oksipital Kaufrontal Atas Dan Bawah Selain Jarak Dekatnya Uncinatus Selain Asosiasi Lewat Virus Cingulat Apolimdek Asosiasi Pendek Di Dalam Cortex Sendirian Intrafatrical Subcortical Ada gambar Nah ini FLS Ini yang merah Cingulum Ada di dalam Virus Cingulat Atau Limbik Virus Limbik Itu sendiri Nah yang Uncinat Ini jarak pendek Pasikulus Uncinatus Contal Base Ketemporal Yang cukup Panjang FLI Dari Temporal Kebelakang Ke Oksipital Dari Oksipital Ke Depan FLI Ada juga Perpandik Keluar Fasikus Untuk Kembukan FLI Dan FLS Nah ini Di dalamnya Di dalam Amidala itu Perlindungan Dari Lutus Kondaktus Lutus Kondaktus Itu Perlindungan Dari Lentikular Lentikularis Lentikularis Terbagi Baik Utama Nantolobus Palitum Lentikularis Lentikularis Ada Klaus Dari Kapsula Eksternal Sebelum Oksipital Insula Atau Pendingan Amidala Sementar Amidala Berkaitan Dengan Hibokampus Nanti Jadi Perhatikan Ini Resuminya Gambar Ada Lutus Yang berbentuk Lentiform 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 Luar Ada Kekan Dalamnya Kepus Palitus Kemudian Selanjutnya Ada Nubius Kodak Medial Lentiform Ini Adalah Purnu Antri Lentikular Menggabungkannya Antone Nah Selanjutnya Berbentuk Reverse C C Ini Akan Berakhir Di Amidala Jadi Ingat Ada Fornix Depannya Fornix Adalah Mamil Arifudi Fornix Komis Komis Fornix Tujungnya Adalah Keara Hibokampus Nah Ternyata Amidala Hibokampus Jadi Kompleks Amidala Hibokampus Kompleks Ada Ternyata Lalu Hibokampus Termasuk Cana Sudah Pusat Sensuri Semua berhentik Talamus Generalist Postul Medial Talamus Menyerang Teg CGM Korpus CGM CGM Koordinasinya Mesti diperhatikan Ada Talamus Talamus Ke Amidala Tengah Dimana Koordinasinya Itu ada Praktis yang Membunyikan Jadi Semua Sistem Emosi Awalnya Ada koordinasi Dari Talamus Ke Amidala Talamus Talamus Ke Mamil Badi Itu Formic Itu Namanya Kepes Sirkuit Kalau Talamus Ke Mamil Alam Itu Namanya FIG Dihasil Sirkuit Itu koordinasi-koordinasi Yang tidak Tampak Berupa Organ Atau Bentukan Kabel-kabel Masuk ke Kapsula Internas Hanya Akhirnya Kurus Terior Di Bincangkan Antara Kortikus Pinal Di Di Disana Kurus Anterior Penting Nah, radiasinya lewat CGM, kemudian lewat CGM, kemudian sekundarnya karya 18, dan selera karya 19. Nah, ini ringkasannya. Jadi, yang sering bikin hemiparisa karena kortik, terus spinal tract dikortik, terus posterior terganggu. Yang amp, terkacik lemak, kalau lebih kegeno ya lemas tangannya, meskipun sama-sama hemiparisa, tapi derajat lemasnya APR. Atau ke antrelora, lebih ke dalam radiasi yang berkortik, 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 berkortik. Nah, kotik bubar ini ekstrapilamidal. Jadi, kalau piramidalnya kena, genonya tidak kena, jadi ekstrapilamidal tersebut. Pihar, ya. Jadi, terdua banyak hamatan, maksudnya. Jadi, sos. Kisitas, kaku, rigid, ya. Betul-betulnya kena lemas, ya. Perkaitan CGM dan CGL. CGL, optik. Gradiasi. CGM, auditory. Gradiasinya. Ini kurang lebih hubungan dengan lintifonutius, putamen, lupus palitur, lupus kodatus, kabel, kordigo, kogal, lupus spinal, CGM, CGM. Optik radiasi dan auditory radiasi. Ini kurang 4, yang jauh, ya. Tidak 4, disini antara 4 dan 6, ada sebenarnya 4S. Ini juga ekstrapilamidal, jadi. Varyan 4nya, area piramidal. Kortik ke spinal, lewat. Komen kulus, berupa coronaradiata, berkabung di sindrom zenovals. Sebelum menjadi kortikus kinaltrak, di kursus seriol, dari kursus lain pernah, dan menghilang di piramis. Menghilang 80 persen. Ada yang tidak menghilang 20 persen. Apa penting area 4S itu? Ekstrapilamidal. Penyaturan EGBC. Agar motor ini bisa halus. Tidak sampai ingin ambil. Kelas, malah didorong. Lalu, satu dipukul. Harus, ya. Terus, ya. Area 4S. Kalau area 6, ada 8. Ini di front of polar. Lalu, kinetik. Ini adalah perband. Area 6. Där,이라. Jadi, di NC Talon. Ini di �x2. Apalagi di Px2. Apalagi di NC Talon, ada di Px1. Px2. Di Px2. 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 di selentalamus atasnya epitalamus, hiposub dan metatalamus nah epitalamus itu epifissel ada di sekitar benar di atas ini serata stereo yang lu lihat dari itu lah karena ada tribunum yang dihilangkan dasarnya bisa tampak kulikulus caudalis dan kulikulus australis hilangkan sampai ke atas sangat vena kalian hilangkan mungkin supra-serebral 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 supra-sertorial atau di bawah oksipital atau masuk dari bawah lewat sistem ventricle juga bisa mencapai tetapi banyak terusaha ditubur kadang-kadang expand sampai ke atas ini atau dari sini expand ke bawah jadi merupakan substansi krisis ini design sensorik sistem sensorik masuk ke sana kecuali olfaktori dia telan cepalon ini telan cepalon ini telan cepalon ini telan lamus posterior kita hilangkan kecilnya tentorium juga bisa kelihatan ada neklus 6 yang nyasa ke sana di bawah ada yang seksi poliklus salis dan poliklus nah ini gambaran sentrikal yang berhubungan dengan talamus itu rufinare rufinare teori sebagai pusat sensoris yang fungsi mengantur perhatian kuasa nah ini hipotalamus ini disuruh pusat motori sama dengan hipofisor yang mengantur ada kiasma ada tubar di sini ada juli gila orang-orang mamil ini itu yang dekat ini 150 mamil mamil yang apes apes ya ini kabel-kabel yang kita lihat kita lihat kebawah ke hipofisial di botalamus diaktor di pre-optic modius nya di supra c semangat itu makanya kalau simpasan hidrosipalus pilihannya kalau pre-optic medial yang terangsang banyak makan kalau terangsang dia susah susah jadi keluar terus satu masaknya terus ya kurus ini ada sutalamus di sini di bawah dari talamus lagi hipofisial ini berperan sutralam ini untuk terakhir terlalu terakhir 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 tadi CGM-CGL bagian dari talamus tapi kentak perlindungan pasang ingat CGL penglihatan radius optika CGM pendengar terakhir 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 SGM-LIMIK ya lukus limik itu cingolak dan lupa ya di atas lukus kamsung ada amigdala hipokampus itu medial dari temporal semuanya medial hipokampak area ke bunkal itu satu media temporal kelihatan dari media 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 ya ingat amigdala itu kelanjutan dari kodak kodak kemudian hubung sistem limit ada formel alam ikut ada fornix adius imbranus 3 nah ini sistem limit selain virus di atas lukus kamsung kemudian para hipokampus kompleks itu namanya sistem di ingat para hipokampal amigdala virus cingula di korpus kamsung sendiri ada sekalus sum area di depan amigdala terminalis tapi yang emosi sesaat berperan di para hipokampus memori emosi ada cingula terakhir ini kalau membaca mungkin perlu dengan diberi pengantar mudah-mudahan ada berita di titik 8 yang mengarahkan apa saja yang perlu ditanya ini di titik 3 di titik 4 di titik 4 termasuk nukus rubra di mesin sepalon rubra itu nukus spinal dan ekstrapiramidal substansia negra juga mikros triatal dan mikros spinal ekstrapiramidal semua ini generas ekstrapiramidal pon pon nukus 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 saya penata saat dari konsumen penempat sistemnya tersebut 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 yang kita akses tapi sampai bisa menjadi atas yang terungkal transfernya juga dikorbankan kita bisa jangan ya, kita masuk dari belum bisa kembali aja ini piramis yang sering ditemukan ratus piramidalis itu piramis ini betang ada delokan di pesasio tampak dari central mengubah sedikit saja yang membawa kaki dan penyakit untuk penyakit ke tangan bersatu menjadi penyakit bersalis penyakit yang sudah paling jelas finalis dari konus dari al-1 terjadi perbedaan yang tinggi dengan pelan-pelan penyakit keluar dari terlebih 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 kalau di servikal misalkan yang terakhir C4C5 yang lalu yang lalu misalkan yang terakhir yang terakhir mengat merkus C itu ada sampai 8 itu pulangnya cuma 7 C1 dan mengat di C1 di darah fokus dia cuma cincin dan ingat C1 ini tidak ada matum dia langsung ke C2 ada yang sakruoksidia kalau itu adalah yang bisa dikorbankan kalau ada kumar-kumar kumar itu boleh kita korbankan saya pernah pakai sakruoksidia tidak sekarang nah ini posisi dan dekat dengan tempat jualnya jadi yang kita buka dari posisional secara supresetial ada yang ini besar dari faset-faset yang biasanya di kita bakar kemudian 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 fases artikularis dari fasetnya dan semua yang dibuka ini ada satu arteri spinalis dan dua arteri posterior spinalis telepon kemudian sphinalis ini sistem feina kemudian teksisnya kemudian kemudian di bateral atau kemudian itu sudah ada di bateral tapi beberapa ini tidak terlalu banyak jadi dicarakan dari kemudian 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 sampai 12 itu ada di atas belakang di luar akhir nantinya masang sekuruh sebelah di atas belakang yang sampai di di atas belakang ini perhasilan yang kita kena di rumah di nasa yang 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 pistol masa rumah di nasa sekarang tidak tapi inta sudah di atas belakang di atas belakang di atas belakang di atas belakang tersebut dengan offside sisakan untuk 3W berbentuk-bentuk berbentuk berbentuk 25cc tiap harian ini untuk kita lejah kalau ada HP seperti itu ini dari cortico spinal jalan raya motoriknya ini jalan raya sensoriknya pada order 1 neuron order 2 dan order 3 order 1 sampai di dalam spinalis order 2 saat di lihat crossing level di atas setelah spinal talamic order 3 berakhir di pentalis pentalis baru baru menuju kalau mau vertikal ke area 312 peratmen post centra peratmen propost terakhir dari sistem di atas bawah T6 ke bawah di atas apa kemudian 200 di atas besar di atas ini keluar waktu jalan yang di atas ada rasa rambang Mesner, Merkel ada tekanan ini yang berkasar ini yang bikin kapsul itu ada di tanah dan menghilang di lemdiskus kita menghilang di lemdiskus medialis dia akan berakhir kita lama sudah tapi ya, bentralis postulat ini adalah sensor widensi nocerebral perhatikan yang beden kulus superior dan beden kulus inferior yang beden kulus superior naik, kemudian menhilang lewat beden kulus media yang inferior ini untuk keseimbangan ekilibrium nah, habis demikian pengantar neuranatomi dan memberi apa namanya sedikit gambaran ya tentang apa yang harus dipelajari satu pertanyaan boleh silahkan belum kita ke pembicara berikutnya apakah didengar jadi apa ngantuk semua ya jadi materinya banyak sekali tidak mungkin sebenarnya dalam setengah jam satu jam satu semester baru cocok ya tapi ya kayak perasmanan yang cicip-cicip lah dulu nanti belajar masing-masing presentasi masing-masing kalian kan udah bagus-bagus kemampuan presentasi kalau tidak ada pertanyaan